Buya Yahya menjawab Dengan ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah, Jirbon Baik ibu bisa langsung bertanya kepada Buya Gini Buya, saya kan seorang anak yang sudah merawat kedua orang tua saya Dari sehat sampai dia meninggal Buya Tapi sampai sekarang saya masih ingat terus orang tua saya Apakah saya kurang berbagi apakah saya banyak dosa pada mereka, banyak kesalahan Buya Terus bagaimana cara melupakannya Buya Padahal setiap habis sholat saya kirim doa kepada mereka Buya Dimana cara melupakannya Kalau malah mau tidur juga ingat Kalau lagi sholat juga ingat Buya Kadang-kadang saya sering melupakan jalur pintu Orang kali dia Orang kali dia mau masuk Buya Bagaimana Buya cara melupakannya Buya Mohon pencerahan ya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda Kalau anda ketemu baginda Nabi, beliau akan mengatakan Innaha rahmatun ca'alallah ca'alaha allahu fi kulubi ibadihi Itu adalah kasih sayang yang telah Allah titipkan di hati hamba-hambanya seperti anda Dan Nabi pernah suatu ketika begitu Di hadapan beliau ada Anak meninggal dunia bayi Beliau menangis Apa ini ya Rasulullah? Innaha rahmatun Rahmat Itu kasih sayang anda Maka anda segera sambungkan dengan Allah Puji syukur kepada Allah Allah memberikan kasih sayang Akan tapi anda harus masuk wilayah baru lagi Setelah anda menyadari itu kasih sayang Anda masuk wilayah baru lagi Dengan Allah lagi maka akan reda nanti Dengan Allah lagi Anda masuk wilayah baru lagi Bahwasannya Di dalam berduga anda harus Seperti yang disabdakan Nabi Alainu tatma Waktu Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat Nabi mengatakan Mengalir air mata Mengalir air mata Nabi menangis Anda menangis Tangis bukan kerjaan yang perempuan Nabi Menangis Wajar Akan tapi aku tidak berbuat Kecuali yang diridai oleh Allah Ini poin Maka Tanda tangis anda tulus Anda boleh menangis Akan tapi Anda boleh menangis Dan mungkin tidak bisa berhenti Dan susah berhenti Dan tangis yang sesungguhnya Kalau orang pura-pura nangis Ada orang pura-pura pengisan Pura-pura nangis Tapi anda serius Ada orang pura-pura pengisan Pura-pura nangis Action saja diantara ada Dia paling jahat Paling ini ada Tidak tampak kebaikannya Kita pun tidak menuduh semacam itu Cuma ada orang semacam itu Dia dipaksin Nangis ini Selama ini dia tidak pernah ngurus Tidak pernah ini Penduli Tidak pernah ini Atau bagaimana Bisa Kami ingatkan Jangan pura-pura dalam urusan semacam ini Tapi kalau ada yang menangis sesungguhnya Anda jangan Jangan anda tuduh juga Ini bohongan Sebab kadang-kadang Ini permasalahan kita ini adalah Di kebohongan Dia action saja Dia nangis Di saat masuk kamar Sudah hilang tangisnya Tangisnya tangis action Tapi sebaliknya tangis anda yang serius Adalah justru kebaikannya Di depan orang anda mungkin bisa menahan Tapi di saat anda tutup di kamar anda yang sepi Mungkin akan derai air mata Itu serius Bukan tangisnya di depan orang Bukan Tapi menengis dengan orang Bukan dilarang Nabi mengatakan Biarkan saya menekat Dan innaha rahmatun Itu adalah rahmat kok Baik Tapi setelah anda menyadari Ini adalah rahmat Baru anda masuk langkah berikutnya Apa itu? Tidak melakukan Kecuali yang diri oleh Allah Lalu bagaimana maksudnya? Jangan sampai Karena anda Dirundung Duka itu Lalu anda hilang Senyum kepada suami anda Anda Ihtisab Minallahi Anda senyum kepada suami Niatkan Ya Allah Semoga dengan senyum Kepada suamiku Itu jadi pahala Untuk ibundaku Anda boleh berubah Anda sayang atau tidak Anda ingin mengirim kebahagiaan Kebahagiaan Jadikanlah perilaku Anda baik Untuk ibunda anda Anda ingin Bikin Anda Saya mau ketemu suamiku Bismillah Saya akan basuh mukaku Saya akan Ketemu suamiku Saya harus tidak boleh nangis Bismillah Saya niatkan Karena Allah Agar pahala nyampe kepada ibundaku Jangan anda turut Anda turut Kalau terus menurut Anda bikin Bikin susah orang yang diri kanan anda Dan memang yang diri kanannya Tidak boleh melarang Jangan nangis Jangan nangis Tidak boleh dilarang Tidak boleh kita melarang nangis Jangan menangis Tapi anda Kalau anda cinta ibunda anda Anda tahan itu semuanya Lalu ganti dengan keyakinan bahasanya Dengan aku menahan Aku tebar senyum Aku Memang ada kesedihan Itu obatnya justru Karena apa Tangis anda itu karena apa sih Kalau tangis anda berasa Alasan benar Aku tangisku karena ibundaku meninggal Aku belum banyak berbuat baik Oke Benar anda meyakini begitu Iya Saya belum banyak berbakti Ngerti tidak bektinya setelah meninggal Apa itu Berbuat baik kita saat di dunia Apa Keluarkan harta Kalau hanya tangis saja Ternyata kita tidak mengeluarkan harta kita Untuk ibunda kita Kita tidak pernah mencoba berbuat baik Untuk ibunda kita Bohong tangis kita Ibunda kita tidak minta kita peluk lagi hari ini Ibunda kita tidak minta transferan duit Ibunda kita ingin kita berbuat baik Lalu pahalanya mengalir kepada beliau Ayo Nah ini Kalau anda jujur Saudariku yang kecintai Semuanya yang dirundung Duka Yang saya kami cintai Ketahui lah bahwa Kejujuran anda dalam menangis Akan terbaca Dalam perilaku anda Jika perilaku anda Adalah kebaikan-kebaikan Lalu anda hadirkan Untuk orang tua anda Maka ketahui lah tangis serius Tapi kalau tangis anda Adalah tidak pernah dibarengi Dengan itu semuanya Jangan-jangan tangis bohong Sebab tangis itu kan sedih Sedihnya karena apa Anggap saja dia bisa komunikasi kepada ibu Aku nyesel Belum merawat ibu dengan benar Baik ibu minta apa Minta air Anda kasih atau tidak Kasih Sementara ibu tidak minta air Tidak minta duit Minta panjatan doa Minta doa Maka anda yang berubah Ingat Oh ibu ku tidak perlu tangisku Ibu ku tidak perlu tangisku Ibu ku perlu amalku Sampai ada ibu undanya meninggal Atau suatu ketika anaknya meninggal Ada suatu ketika seorang wanita Menghadapkan adanya kami Kurang lebih kembalikannya Anaknya meninggal Suaminya sedih Kebingungan Sepanjang anakku Isteriku Anaknya meninggal Terus dia Akhirnya apa Urusan dengan suaminya Saya tidak perhatikan Datang kepada kami Saya ingat Anakmu akan menjadi Mulia Dan akan bahagia Senang Kalau melihat kamu Bisa baik-baik Dengan bapak Suaminya Harus berubah Beranda yang cantik Dan sebagainya Nanti akan hilang Jangan terus dituruti Karena apa Kesenangan orang yang telah meninggal Dunia Anda melihat kebaikan Yang kita lakukan Waktu di dunia Maka kepada anda yang bertanya Ibu undanya Anda akan bangga Akan senang Kalau anda selalu Menebar senyum Dengan suami anda Dengan orang di kiri kanan anda Bukan anda takut-takuti Dengan tangis anda Tapi kita tidak Bukan kami melarang Anda menangis Tidak Tapi anda tangis anda Anda rubah sekarang Kalau anda terus berlarut Seperti itu Justru anda akan masuk Penyakit yang selama ini Kita wanti-wanti Kita masuk adai Anda akan depresi nanti Anda akan mikir Terus apa sih Maksudnya tangis anda itu apa Saya ingin nolong ibuku Saya ingin Nolong kan tidak begitu Ibu sudah dikubur Nolong dengan amal baik Lihat Reda Oh gitu ya Sedang ada punya tabungan Aku potong buat ibuku Tolong aku sudah nolong ibuku Aku sudah ngirim ibuku Anda hilang Tangis anda akan hilang Anda tidak akan masuk wilayah Terpuruk lagi Tidak akan masuk wilayah Depresi Stress dan sebagainya Lakukan ini Insya Allah anda sampai kepada Kepada ketenangan Ketenteraman Insya Allah Ingat Anda punya hati yang baik Tapi anda harus lanjutkan Anda tidak boleh melakukan Sesuatu kecuali yang diri Dari oleh Allah Kemudian Lanjutkan lagi Berbuat baiklah yang banyak Termasuk menembar senyum Dan sebagainya Berbuat baik kepada suami Dan yang lainnya Diniatkan semoga itu Menjadi kebaikan untuk orang tua Maka setelah itu Anda akan tampak ceria Tangis anda akan hilang setelah itu Dan duka anda akan hilang Berubah menjadi kebahagiaan Karena apa? Anda bangga dengan diri anda Anda bangga Karena anda tidak bisa Berbuat baik untuk ibunda anda Wallahu'alam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!